Pedang angin berbisik jelit 10. Meloloskan diri dari kediaman keluarga Wang. Wang Ying Ying terpeke kaget saat dirasanya kedua tangan Ding Tao membelai lembut sepasang buah dadanya. Bajunya dari sutera yang halus dan baik kualitasnya, membuat jari Ding Tao yang membelai lembut terasa jelas dan ketika. Bagian tertentu dari dadanya tersentuh, sensasi yang dia rasakan begitu kuatnya hingga gadis itu pun memekik kaget. Jengah dan malu gadis itu menggeliat dan melepaskan diri dari pelukan Ding Tao. Tubuhnya menginginkan lebih, tapi yang sekejap itu sempat membuat pikirannya jernih. Wang Ying Ying terbagi oleh dua kekuatan, sebagian dirinya ingin melompat kembali ke pelukan Ding Tao, tapi bagian dirinya yang lain menahan tubuhnya untuk mendekati pemuda itu. Tapi batas keseimbangan itu begitu tipis, satu sentuhan saja dari Ding Tao mungkin akan meluluhkan pertahanan terakhir gadis itu. Ding Tao sama terkejutnya dengan Wang Ying Ying, meskipun sedikit berbeda. Saat Wang Ying Ying menggeliat dan melepaskan dirinya, sensasi yang mengabutkan pikirannya terputus sejenak dan untuk sesaat pikirannya menjadi jernih. Yang sesaat itu cukup, cukup untuk mengingatkan Ding Tao akan akibat dari perbuatan mereka, kehormatan Wang Ying Ying, hati nuraninya. Yang sesaat itu sudah cukup untuk menahan pemuda itu melakukan lebih jauh. Nafasnya masih memburu, jantungnya masih berpacu kencang, tubuhnya masih meminta lebih, tapi Ding Tao sudah kembali menguasai dirinya. Dengan penuh rasa khawatir dipandanginya Wang Ying Ying, yang duduk terdiam dengan kepala menunduk. Dibukanya mulut untuk berbicara, tapi tidak yakin apa yang harus dikatakan, Adik Ying, maafkan aku. Aku tahu seharusnya aku tidak boleh melakukan, apa yang baru saja kita lakukan. Tapi saat itu, sulit sekali untuk berpikir dengan jernih. Sulit sekali untuk meluruskan benaknya. Kata-kata seperti bertaburan tanpa arti. Akhirnya dengan menghela nafas Ding Tao menyerah untuk memikirkan alasan-alasan, dengan jantung berdegup dia meminta maaf, aku belum pernah merasakan yang seperti itu sebelumnya. Maaf, aku jadi tidak bisa menahan diri. Lama mereka terdiam, masing-masing tidak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba Wang Ying Ying bertanya, Kakak Ding, tentang tadi, apakah itu mengubah pikiranmu tentang diriku? Apakah aku jadi menjijikan di matamu? Cepat Ding Tao menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak. Tidak, tentu tidak demikian. Aku, aku mencintaimu, di mataku, kau seorang gadis yang sempurna. Tidak mungkin aku, tadi itu, akulah yang salah. Untung adik Ying cepat sadar, jika tidak, entah apa yang bisa kulakukan. Memerah wajah Wang Ying Ying, kata-kata Ding Tao mengingatkan dia pada pengalaman yang tadi terjadi, dengan lemah gadis itu menggelengkan kepala, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Saat pandang matanya jatuh pada makanan yang sudah tersedia, Wang Ying Ying merasa lega, ada bahan untuk mengalihkan topik pembicaraan. Kakak Ding, kau seharian tidak makan, tentu kau lapar. Ding Tao ikut merasa lega karena terlepas dari topik yang menyulitkan dia. Dengan antusias dia menyambut tawaran Wang Ying Ying, ya, perutku memang lapar sekali. Tiba-tiba baru saja terasa betapa lemasnya badan ini. Tapi adik Ying tentu juga belum makan, ayolah, jangan aku sendirian yang makan. Menganggu kecil Wang Ying Ying bergegas menghampiri meja, perlahan diaturnya mangkok-mangkok dan alat makan. Yang lain, di atas pembah ringan. Ketika Ding Tao hendak membantu dengan lembut tapi tegas dia melarang, jangan, kakak Ding masih harus banyak beristirahat, selain karena belum makan sepanjang hari, kakak Ding juga sedang terluka. Duduk sajalah, sebentar juga selesai. Ada rasa bersalah tapi juga bahagia karena dilayani dengan telatannya oleh gadis yang dia cintai. Ding Tao memaksakan diri untuk duduk dan menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, mereka berdua mulai menikmati hidangan yang sudah mulai dingin. Meskipun dingin, tapi karena disantap berduaan, hidangan yang dingin pun rasanya sudah seperti makan masakan kerajaan. Baik Wang Ying Ying maupun Ding Tao masih teringat oleh perbuatan mereka sebelumnya, sebagai akibat, kera berbicara dan tingkah laku mereka pun jadi terlampau sungkan. Selesai mereka bersantap, sejenak mereka saling berpandangan dengan perasaan hati yang kikuk. Ehem, adik Ying, ku pikir, sebaiknya aku kembali bersembunyi dalam lemari pakaianmu. Ya, besok setelah beristirahat, kita bisa membicarakan lagi masalah pedang angin berbisik dan pengkhianatan tetua Tiong. Sesungguhnya terlalu banyak kejutan yang aku alami hari ini. Moga-moga besok, pikiranku sudah jauh lebih jernih. Sekali lagi Wang Ying Ying mengangguk lalu menunduk malu. Ding Tao pun ragu, jika dia menuruti kata hatinya, mungkin saat itu dia akan memeluk dan mengecup gadis itu sekali lagi sebelum meninggalkannya. Tapi dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika lagi-lagi dia kehilangan pengamatan diri. Setelah berdiri diam tanpa kata untuk beberapa lama, dia mengangguk pada Wang Ying Ying, kemudian berbali badan untuk bersembunyi di dalam lemari pakaian gadis itu lagi. Sesaat sebelum dia menutup pintu lemari, terdengar Wang Ying Ying berkata, Selamat malam kakak Ding, aku, aku mencintaimu. Seulas senyum menghiasi wajah Ding Tao di dalam lemari yang remang-remang, dengan suara lembut dijawabnya, Selamat malam adik Ying, aku juga mencintaimu. Setelah itu Wang Ying Ying memadamkan lilin yang ada di kamarnya, tidak terdengar suara apapun dari kamar itu. Meskipun sebenarnya cukup lama Wang Ying Ying berbaring dengan wajah merona merah, mengingat kejadian yang telah terjadi. Lama, sebelum akhirnya dia tertidur pulas, terbuai dalam mimpi yang indah. Jika Wang Ying Ying tertidur, beda lagi dengan Ding Tao. Segera setelah dia berpamitan pada Wang Ying Ying, pemuda ini mulai bermeditasi, berusaha memulihkan himpunan hawa murninya yang sedikit banyak membuyar. Berkerut alis pemuda itu ketika dia merasakan adanya hawa murni liar di dalam tubuhnya. Mungkin itulah hawa murni dari pukulan tinju tujuh luka, yang dikatakan Tabib Sau. Pemuda itu tidak berani terlalu gegabah, perlahan-lahan dia berusaha mengatur hawa murni dalam tubuhnya. Awalnya dia berupaya untuk mendorong hawa murni yang liar itu ke dalam tantien, menyatukannya dengan hawa murninya sendiri. Tapi usaha itu gagal, keduanya tidak bisa menyatu, melainkan saling melawan. Gagal dengan usahanya, maka usaha lain coba dilakukan oleh pemuda itu, diusahakannya untuk mendorong keluar hawa murni liar itu dari tubuhnya. Tapi usaha ini pun gagal, hawa murni yang liar ini tidak mudah untuk diatur. Kembali dua hawa murni yang berbeda sifat dalam tubuhnya saling melawan. Semakin keras Ding Tao berusaha mengendalikan hawa murni liar itu, semakin kuat pula perlawanannya. Khawatir justru memperparah luka di tubuhnya, Ding Tao terpaksa membiarkan hawa murni yang liar itu bercokol dalam tubuhnya. Sekarang perhatiannya lebih tercurah pada usaha untuk menguatkan hawa murninya sendiri. Setidaknya hal itu akan dapat membantu dirinya untuk mengamankan hawa murni asing itu dari kemungkinan untuk merusak tubuhnya dari dalam. Entah berapa lama Ding Tao larut dalam latihannya, ketika dia berhenti, tubuhnya terasa jauh lebih nyaman, meskipun jauh di dalam sana, masih terasa ada kekuatan asing yang diam tapi tidak juga menghilang. Ketika teringat dengan penjelasan Wang Yingying mengenai keadaan dirinya, sesuai dengan pengamatan Tabib Sao Yang, pemuda itu mengeluh perlahan. Tanpa menggunakan hawa. Murninya dalam sebuah pertarungan, ibaratnya dia harus berkelahi dengan tangan dan kaki yang terikat. Mau tidak mau Ding Tao pun jadi teringat dengan pedang angin berbisik, berbekal pedang itu di tangan dalam keadaannya sekarang ini tentu akan sangat membantu. Kekurangannya dalam hal tenaga, masih bisa diimbangi dengan tajamnya pedang. Kembali teringat pemuda itu dengan pesan-pesan gurunya. Tekat yang kuat terbentuk dalam dirinya, selama dia masih hidup, dia akan berusaha untuk memenuhi pesan gurunya. Entah dengan pedang pusaka atau tanpa pedang. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya, yang pertama kali harus dia lakukan adalah menyembuhkan dirinya. Sepanjang dirinya masih menderita luka yang menghalangi dia untuk dengan bebas menggunakan hawa murninya, tidak ada artinya pedang angin berbisik ada di tangannya. Jangankan dalam keadaan terluka, dalam keadaan sedar bugar pun, masih perlu dipertanyakan apakah dia bisa menandingin Ren Zuo-chan atau tidak. Lebih baik pedang angin berbisik berada dalam tangan Tiongfa, daripada jatuh ke tangan Ren Zuo-chan. Apalagi pemuda itu masih teringat tutur kata Tiongfa yang penuh semangat. Deng Tao pun berharap, serangan Tiongfa pada dirinya tidak sepenuhnya didorong oleh ketamakan pribadi seperti dugaan Wang Yingying dan kakaknya. Mungkin saja dia masih berpikir jika aku tidak pantas untuk menyandang pedang itu. Kalau dipikir-pikir, ada benarnya juga, terlampau mudah pedang itu lepas dari tangan. Bukankah pendekar besar Jin Yong, kehilangan pedang itu karena diracun orang? Seharusnya ku pun lebih berhati-hati dalam soal makan dan minum. Kejadian yang menimpa pendekar Jin Yong dan pengalamanku kemarin malam, harus jadi pelajaran yang berharga. Demikian pemuda itu berpikir dan berpikir. Semakin lama dia berpikir, semakin kuat keyakinannya bahwa untuk sementara ini lebih baik dia tidak berusaha untuk mendapatkan kembali pedang angin berbisik. Biarlah tersimpan di sini, jika kami berusaha untuk mendapatkan kembali pedang itu tapi gagal. Tetua Tiong bisa. Saja menghilang bersama dengan pedang itu dan makin sulit lagi bagi kami untuk mendapatkannya kembali. Biarlah Tetua Tiong menyimpannya untuk sekarang ini, dalam keadaanku yang sekarang, kesempatan Tetua Tiong untuk berhasil menghadapi Ren Zuo-chan dengan menggunakan pedang itu lebih besar daripada kesempatanku. Jika bukan Ding Tao, siapa lagi yang bisa berpikir seperti itu? Betapa banyak jago dunia persilatan yang rela mati untuk mendapatkan pedang itu, tapi Ding Tao bisa melepaskannya tanpa sesal. Bukan berarti dia sudah melupakan pesan gurunya, tapi dia memahami semangat yang terkandung dalam pesan gurunya itu. Bukan masalah kepemilikan pedang yang penting, melainkan usahanya untuk meredam ambisi Ren Zuo-chan yang membahayakan negara. Setelah mencapai satu keputusan, Ding Tao pun menjadi lebih tenang. Memejamkan Meta, pemuda itu membiarkan rasa lelah dan kantuk menguasai dirinya, memberikan waktu bagi tubuhnya untuk menyembuhkan diri. Ketika semua orang sudah terlelap tidur, justru keempat pimpinan dalam keluarga Wang sedang melakukan pertemuan rahasia. Tabib Keparat. Bagaimana bisa dia berani-beraninya menghubungi adik Ying, jika bukan gara-gara dia, masalah tentu tidak jadi serumit ini, geram Wang Ren Fang. Tiong Fa yang sedari tadi menundukkan kepala, menghela nafas, Sudahlah, kali ini aku yang salah. Segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana. Dimulai dari kegigihan Ding Tao mempertahankan pedang itu dan kemudian berlanjut dengan kekalahan demi kekalahan, pada puncaknya kekalahanku dalam pertandingan. Menggeleng perlahan, Tiong Fa berdiri lalu berjalan hilir mudik di dalam ruangan itu, kegagalan yang berturut-turut itu, ditambah lagi oleh ketidakmampuanku dalam menerima kenyataan akan bakat Ding Tao yang melebih dugaanku, membuatku berbuat terlalu sembrono. Apa maksudmu? Tanya Tiong Besar Wang Jin dengan dingin. Tiong Fa menoleh ke arahnya dan maklum, pernyataannya tadi bisa juga dianggap sebagai satu sindiran, karena pada akhirnya, Tiong Besar Wang Jin lah yang membuat rencana untuk mengambil pedang Ding Tao malam itu juga. Malam yang dimana kehidupan Zheng Zie diakhiri. Tidak perlu gusar begitu adik Jin, kalau kita mau berpikir lebih jernih, bukankah memang terlalu terburu-buru apa yang kita lakukan malam itu. Pertama Ding Tao masih beberapa hari tinggal di rumah kita, ada banyak waktu untuk membuat rencana yang lebih matang. Tapi yang lebih penting lagi adalah, pun seandainya semuanya berjalan sesuai rencana, bagaimana kita akan menjelaskan munculnya pedang angin berbisik di tangan keluarga Wang. Hampir semua orang penting dalam keluarga kita sudah mengetahui bahwa Ding Tao memilikinya, jika tiba-tiba pedang itu jatuh ke tangan kita, bukankah dengan mudah bisa ditebak bahwa kita telah merampas pedang itu secara paksa? Pada akhirnya masalah yang mirip meskipun tidak sama persis dengan masalah yang kita hadapi sekarang akan muncul, yaitu retakan-retakan dalam keluarga kita sendiri, yang akan melemahkan kedudukan kita. Kita semua berbuat kesalahan, terlalu terburu nafsu melihat pedang ada di depan mata. Tapi aku akui kesalahan terbesar. Ada padaku. Sejak kegagalanku untuk mendapatkan pedang itu dengan kera damai sampai dengan kegagalanku untuk membungkam Ding Tao untuk selamanya. Kegagalanku yang berulang-ulang ini yang menempatkan kita pada posisi yang sekarang ini. Wen Yun Suu menatap sosok Tiong Fa dengan matanya yang tajam, meskipun keriput sudah menggariskan guratan waktu di wajahnya yang tua, kau berbicara dengan cukup lancar, menganalisa kesalahan-kesalahan kita. Aku yakin, saat ini juga kah sudah memiliki jalan keluarnya. Benarkah itu kakak Tiong? Tanya tuan besar Wong Jin dengan raut wajah yang dingin. Meskipun dia bisa menerima penjelasan Tiong Fa, hatinya masih panas mengingat kekacauan yang terjadi dan saat ini kekesalannya itu tertumpah pada Tiong Fa. Tiong Fa bukan Tiong Fa namanya jika gugup atau marah melihat pandang, atau Wong Jin yang dingin. Di hadapan orang lain, wajahnya selalu terlihat tenang, tidak ada yang bisa tahu gejolak perasaan dalam hatinya. Sebenarnya lah demikian, sejak aku terpaksa membunuh Zhe Zhe, aku sudah sadar terlalu banyak lubang dalam pekerjaanku malam itu. Kecuali jika ada dewa-dewa yang menolongku, hampir sudah bisa dipastikan cepat atau lambat akan ada orang-orang yang menyadari keterlibatanku, setidaknya mencurigai keterlibatanku. Jadi aku pun mulai membuat rencana untuk membebaskan kita dari permasalahan itu. Jadi apa rencanamu itu? Dengan senyum tipis Tiong Fa menjawab, kita berikan saja apa yang mereka inginkan. Pada waktunya, kau berhasil mengungkapkan bukti-bukti pengkhianatanku. Sayang aku. Terlalu cepat mencium hal itu dan berhasil melarikan diri. Berkilat metu Wang Jin, dan apa yang akan kau lakukan setelah berhasil melarikan diri? HMM, beberapa orang dari keluarga Wang ternyata sudah lama beralih kesetiaannya padaku, dengan sendirinya mereka itu pun ikut menghilang bersamaan dengan menghilangnya diriku. Tidak jelas apa yang terjadi, tapi jika ada kejahatan di luar yang dilakukan Tiong Fa, hal itu tidak ada hubungannya. Dengan keluarga Wang selesai mengucapkan hal itu Tiong Fa kembali duduk di kursinya, dan dengan tenang menatap ke arah Wang Jin, menunggu keputusannya. HMM, dengan jalan itu, maka nama keluarga Wang pun bisa dibersihkan dari keterlibatanmu dalam masalah dingtao dan pedangnya. Meski sepertinya kekuatan keluarga Wang terpecah, tapi sebenarnya tidak, karena kau dan pengikutmu tetap bekerja bagi keluarga. Justru pengaturan ini membuat kedudukan keluarga Wang semakin aman. Kami yang berdiri dalam terang dan kau yang bekerja dalam gelap. Tapi apa keuntungannya bagimu? Pengaturan ini memang sangat menguntungkan keluarga Wang, tapi bagaimana dengan dirimu? Tiong Fa menegakkan badannya dan menampilkan wajah sedih untuk beberapa saat lamanya, aku akan meninggalkan keluargaku, mereka tidak ada sangkut lautnya dengan pengkhianatanku, dengan sendirinya keluarga Wang akan berdiri untuk melindungi mereka. Kemurahan hati Tiong Besar Wang Jin tiada bandingan, putra Tiong Fa si pengkhianat bahkan diangkat anak. Melihat Tiong Besar Wang Jin tidak mengatakan apa-apa, Tiong Fa melanjutkan urayannya, dengan demikian, pekerjaanku dalam gelap yang mendukung gerakan keluarga Wang untuk tampil ke depan dalam dunia persilatan, sama juga artinya aku sedang bekerja demi anak keturunanku sendiri. Kemudian dengan seringai di wajahnya dia menambahkan, lagi pula, menikmati uang dan kekuasaan, entah itu dalam kegelapan atau di bawah terangnya matahari, sama sekali tidak ada bedanya bagiku. Semua tetap sama, semakin keluarga Wang berkuasa semakin besar pula kuasaku. Dengan dingin Tiong Besar Wang Jin menambahkan. Pengaturan ini pun, justru semakin memperbesar kebebasanmu untuk menggunakan kekuatan yang ada di tanganmu, demi tujuanmu sendiri. Tiong Fa tidak merasa perlu untuk menutupi apapun dari saudara iparnya ini, kepercayaan mereka sejak lama dibangun atas dasar saling membutuhkan, ya, tapi kau pun tahu, aku cukup bijak untuk mengetahui, bahwa lebih baik aku bersungguh-sungguh bekerja demi keluarga Wang daripada mengkhianatinya. Kerajaan yang terpecahannya akan menjadi lemah dan menjadi mangsa empuk bagi lawan-lawannya. HMM, lalu bagaimana dengan pedang angin berbisik? Tanya Tiong Besar Wang Jin. Tiong Fa yang sudah memikirkan hal itu menjawab dengan ringan, sebaiknya untuk sementara pedang itu aku yang membawa. Tiong Besar Wang Jin tidak mengatakan apa-apa, hanya alis matanya saja yang terangkat, meminta penjelasan lebih lanjut. Perasaannya sudah jauh lebih tenang, rencana Tiong Fa tampaknya akan membereskan semua kekacauan yang terlanjur terjadi. Hanya sampai aku berhasil membunuh Ding Tao, setelah itu, kita bisa mengatur siasat agar terjadi bentrokan antara keluarga Wang dengan sekelompok pengkhianat. Hasil dari pertempuran itu, meskipun tokoh utamanya, yaitu aku, berhasil lolos. Tapi pedang angin berbisik jatuh ke tangan keluarga Wang, jawab Tiong Fa, menjelaskan rencananya mengenai pedang angin berbisik. Kurasa tidak perlu sejauh itu, pedang angin berbisik, sebaiknya disimpan di sini, daripada paman Tiong membawa-bawanya keluar. Tentu saja kita tidak akan mempergunakannya, sampai Ding Tao mati dan rencana penyerangan ke sarang paman Tiong Fa terjadi, ujar Wang Renfang. Tajam metu, Tiong Fa melirik ke keponakannya, kemudian dengan tersenyum dingin dan menjawab, tentu saja, tidak masalah, meskipun membuat pekerjaan kita sedikit lebih banyak, karena jika pedang itu memang ada di tanganku, tentu lebih mudah untuk menunjukkan hal itu, bahwa memang akulah yang malam itu menyatroni kamar Ding Tao. Yap paman benar, tapi kurasa paman cukup cerdik untuk mengerjakan itu semua tanpa benar-benar memiliki pedang itu di tangan. Bahkan untuk sementara kita bisa menyebar desas-desus di luaran bahwa Ding Tao masih memiliki pedang itu dan mempercepat matinya pemuda itu. Kalaupun dia lolos dari pelacakan kita, akan banyak orang di luar sana yang mengendus-endus keberadaannya. Kesal hati Tiong Fa, tapi dia tidak mau memperpanjang masalah itu, HMM, sudah kukatakan tadi, tidak ada masalah. Kalau menurutmu itu lebih baik, tapi tentu saja keputusan tetap ada di tangan ayahmu. Wenjin tersenyum dingin, Kalau kakak Tiong tidak ada masalah, aku pun tidak ada masalah. Jadi biar saja pedang itu disimpan di sini. Cuan besar Wenjin mengangguk-angguk puas, semua masalah sudah berhasil dipecahkan. Tidak ada kerugian berarti, hanya seorang seksi. Oh, pagi hari datang memberikan kesegaran, untuk sesaat lamanya benak mereka yang baru saja terbangun setelah semalam tertidur lelap, menikmati kesegaran yang dirasakan. Sebelum masalah-masalah yang kemarin dan kekhawatiran tentang masa depan, menyergap dan menarik kembali mereka pada kenyataan hidup yang seringkali tidak menyenangkan. Bahagianya orang yang setelah bangun lalu sadar akan apa yang telah terjadi dan membayangkan apa yang di depan nanti, justru tersenyum dan tertawa, lalu bangkit dengan sepenuh semangat menyambut hari yang baru. Ding Tao dan Wang Ying Ying, Tiong Fa dan Tuan Besar Wang Jin, hari itu mereka bangun pagi dengan semangat yang menyala. Tersenyum mengenang hal-hal yang terjadi semalam dan dengan perasaan yang segar, menanti-nanti hal baik yang akan terjadi hari ini. Jika Ding Tao dan Wang Ying Ying ikut mendengar pembicaraan Tiong Fan dan Tuan Besar Wang Jin semalam, tentu berbeda lagi perasaan mereka. Demikian juga sebaliknya, jika Sajat Wan Besar Wang Jin ikut menyaksikan kejadian semalam di kamar Wang Ying Ying, mungkin dia tidak akan tersenyum selebar sekarang. Apakah ada yang menangisi matinya Zai Zui? Sayangnya pemuda itu belum berkeluarga, meskipun kematiannya masih jadi bahan pembicaraan di hari yang ketiga ini, tapi tidak ada yang menangisi kepergiannya. Saat Wang Ying Ying membuka pintu lemari, Ding Tao masih tertidur lelap. Perlahan gadis itu mengambil pakaian yang hendak dipakainya. Lalu berlutut di depan pemuda itu dan untuk beberapa lama dia hanya ada mengamati wajah kekasihnya. Dengan wajah bersemu merah, gadis itu melompat berdiri dan pergi untuk mandi. Ding Tao terbangun oleh suara gemedecik dari arah kamar mandi, sejenak dia tercenung dan mengingat-ingat di mana dia berada sekarang. Ketika ingatannya sudah terkumpul, pemuda itu pun bangkit dan duduk bersilah. Hatinya terasa ringan, masalah pedang sudah tidak lagi membebani dirinya. Perasaan yang lama terpendam sudah diungkapkan dan mendapat sambutan baik. Hari ini adalah hari terbaik buat dia. Dengan mudah pemuda itu menyatukan pikirannya dan mulai melatih himpunan hawa murninya. Hawa liar dari tinju tujuh luka, masih bersembunyi dalam tubuhnya, tapi pemuda itu sudah mulai mengenali sifat-sifat dari hawa murni asing dalam tubuhnya itu. Meskipun dia belum bisa mengendalikan atau membebaskan diri darinya, tapi setidaknya dia bisa membuat hawa asing itu tertidur dan tidak mengganggu saat Ding Tao sedikit demi sedikit berusaha menggunakan hawa murni miliknya untuk membantu tubuhnya menyembuhkan diri dari luka. Suara gemerici air sudah lama berhenti, langkah kaki terdengar mendekat ke arah lemari, kemudian terdengar suara Wang Ying Ying berbisik, kakak Ding, aku mau pergi keluar untuk makan pagi bersama, kakak tunggu sebentar ya, nanti aku bawakan sarapan untuk kakak. Istirahat yang cukup dan hawa murni yang mulai terhimpun lagi, membuat tubuh Ding Tao terasa jauh lebih segar daripada kemarin. Selama Wang Ying Ying berada di luar, Ding Tao menyibukan dirinya dengan latihan tenaga dalam, menghimpun hawa murni dan perlahan mencoba menyalurkannya ke bagian-bagian tubuh yang diinginkan. Masih banyak jalur yang belum berhasil ditembus dan dengan adanya hawa murni asing dalam tubuhnya, Ding Tao tidak bisa selewasa sebelumnya dalam menggunakan hawa murni. Setiap kali dirasanya hawa murni yang asing itu ikut bergejolak, maka ditahannya penggunaan hawa murni dalam tubuh. Menunggu hawa pukulan tinju tujuh luka, kembali teridur. Cemas juga hati Ding Tao mengamati pergolakan yang terjadi dalam tubuhnya. Hawa pukulan tinju tujuh luka, membuat dia tidak bisa dengan leluasa memergunakan himpunan hawa murni yang dia miliki. Terbayang dalam benaknya, apa yang terjadi dalam sebuah pertarungan bila penggunaan hawa murni harus dibatasi. Menghadapi lawan yang belum sampai pada taraf menggunakan hawa murni dalam bertarung, tidak akan menjadi masalah, tapi lawan-lawan yang ada di hadapannya sekarang bukanlah anak-anak kemarin sore. Dalam hati diulanginya keterangan tabib sawo yang disampaikan oleh Wong Yingying. Biksu Hongzhe dan pendekta Chongxan, dua orang sakti yang mungkin bisa menyembuhkan lukanya. Ada juga perguruan Kongtong, tapi jika orang yang menyerangnya masih ada hubungan dengan perguruan Kongtong, pergi ke sana, akan jadi perjalanan bunuh diri. Kesempatan paling baik adalah pergi ke Saolin atau ke Udang. Menyadari situasinya yang sekarang kurang menguntungkan bagi Wong Yingying, pemuda itu memutuskan, semakin cepat dia pergi, semakin baik. Sewaktu Wong Yingying kembali ke kamarnya, Ding Tao sudah mengambil keputusan untuk pergi malam itu juga. Wong Yingying kembali ke kamarnya, diikuti oleh kakaknya Wong Renfu. Wong Renfu semalaman susah tidur, membayangkan keadaan adik perempuannya yang memasukkan laki-laki ke dalam kamar. Ketika mereka bertemu pagi itu, ingin rasanya dia menginterogasi Wong Yingying, tapi rasa sayangnya mencegah dia untuk bertanya. Dia hanya bisa berharap dalam hati, kedua pasangan itu mampu menahan diri. Tapi ketika Wong Yingying hendak kembali ke kamar, tanpa banyak omong, cepat-cepat pemuda itu menjajarinya. Wong Yingying tentu saja bisa mengerti, dia tidak sekeras malam sebelumnya. Kejadian semalam menyadarkan dia, bahwa godaan itu sedemikian besar, malah ada rasa bersyukur bahwa Wong Renfu mengikutinya. Sambil berjalan mengikuti Wong Yingying, Wong Renfu masih menyempatkan diri untuk mencomot buah bakpau daging. Dia lihat Wong Yingying hanya sempat membawa sepotong kue dan beberapa macam buah-buahan. Buat anggota keluarga yang lain, kedekatan dua bersaudara itu tidaklah terlalu mengundang pertanyaan. Mereka berdua memang dikenal saling menyayangi. Sesampainya di kamar, mereka terlebih dahulu memastikan bahwa tidak banyak orang lalu-lalang di luar. Wong Renfu memilih duduk di dekat jendela yang sengaja dia buka, sehingga dia dapat dengan mudah mengamati keadaan di luar. Setelah dia yakin keadaan cukup aman, Wong Renfu mengangguk perlahan pada Wong Yingying. Hati kedua bersaudara itu tidaklah tenang, di siang hari begini, tentu akan ada saja orang yang lewat. Kakak Ding, kami membawa sedikit makanan untukmu, bisik Wong Yingying sambil membuka pintu lemari, tidak lebar-lebar, hanya setengah terbuka. Ding Tao yang sudah menyelesaikan latihannya, menyambut Wong Yingying dengan senyuman. Ketika dilihatnya Wong Renfu duduk di pinggir jendela, pemuda itu pun mengangguk dengan sopan. Terima kasih adik Ying, terima kasih saudara Fu. Ini, makanlah saja dulu, tidak banyak yang bisa ku bawa, tapi kakak Renfu juga sempat mengambil potong bakpao buatmu, dengan lembut Wong Yingying meremas tangan. Pemuda itu, lalu pergi ikut berduduk dengan Wong Renfu di pinggir jendela. Wong Renfu sudah mengambil papan catur dan sedang mengaturnya di atas meja kecil yang ada. Dua bersaudara itu dengan cepat mulai memainkan permainan catur sambil mengobrol, seakan-akan tidak terjadi sesuatu yang berbeda dari hari biasanya. Dengan penuh syukur Ding Tao menikmati makanan yang mereka bawakan. Pemuda itu mengunyah makanannya perlahan-lahan, sesekali dia mencuri pandang pada dua bersaudara yang sedang bermain catur. Terkadang dia sempat bertebu pandang dengan Wong Yingying yang sedang melihat ke arah dirinya. Sorot pandang keduanya, tentu saja tidak lepas dari pengamatan Wong Renfu. Dalam hati pemuda itu mengeluh, apakah sepasang kekasih ini bisa bertahan melawan godaan, jika berhari-hari setiap malam mereka tinggal berdua dalam satu kamar. Jangankan berhari-hari, baru satu malam saja, hubungan mereka sudah terlihat jauh melangkah. Mungkin mereka sendiri tidak merasa, tapi Wong Renfu bisa melihat dengan jelas perbedaan mereka berdua, hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sebagai seorang kakak, meskipun dia ikut berbahagia untuk adiknya, tidak urung terselip juga rasa khawatir dan dorongan untuk melindungi adiknya dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Otaknya pun berputar keras, mencari care untuk mengeluarkan Ding Tao dari kamar Wong Yingying adiknya. Tidak sabar rasanya pemuda ini menanti Ding Tao selesai bersantap, sebuah rencana sudah mulai terbentuk dalam benaknya. Ingin dia segera mengajukan rencana itu pada Ding Tao, tapi Ding Tao justru makan dengan begitu lambatnya. Dua kali permainan sudah Wang Renfu memenangkan permainan catur itu dan satu kali Wang Yingying memenangkannya, sebelum Ding Tao selesai menyantap habis seluruh makanan yang dibawa. Tiga kali sudah, ada pelayan yang datang dan pintu lemari pakaian harus terburu-buru ditutup sementara makanan dipindahkan dulu ke meja. Sudah tentu perasaan ketiga orang itu sangat tegang dan tidak nyaman dan berharap malam segera tiba kembali. Terkecuali Wang Renfu yang tidak tahu, haruskah dia merasa senang bila malam tiba. Rahasia! Keberadaan Ding Tao di kamar Wang Yingying akan lebih aman, tapi justru keamanan adiknya yang akan membuat dia susah tidur. Karena itu ketika dia melihat Ding Tao selesai bersantap, segera saja Wang Renfu mengajak pemuda itu berbicara. Ding Tao, bagaimana keadaanmu hari ini? Sudah lumayan baik saudara Fu, ku kira hari ini juga aku sudah bisa meninggalkan rumah kalian. Meninggalkan rumah kami, Wang Renfu menegas, meskipun dia tidak ingin Ding Tao berlama-lama di kamar Wang Yingying, tapi perkataan Ding Tao itu jauh di luar dugaannya. Apalagi bagi Wang Yingying, bukan main kagetnya, dengan suara tercekat dia bertanya, Kakak Ding, apakah kakak sedang bercanda? Kondisi kakak belum pulih benar, mengapa hendak cepat-cepat pergi? Apakah kakak Ding merasa sakit hati pada keluarga kami? Adik Ying benar saudara Ding, apakah kondisimu sudah benar-benar pulih, jika belum sebaiknya kau bersabar dulu, tambah Wang Renfu yang merasa lega sekaligus khawatir. Lega bagi adiknya tapi khawatir bagi Ding Tao, seperti sebagian besar dari anak muda yang menyaksikan pertandingan antara Ding Tao dan keluarga Wang. Pertandingan itu telah menimbulkan kekaguman dan rasa simpati dalam hatinya. Adik Yingying, Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tidak sedikitpun aku menyimpan rasa sakit hati pada keluarga kalian, ujar Ding Tao berusaha menenangkan hati Wang Yingying. Saudara Fung, kondisiku sudah jauh lebih baik dan ku rasa istirahat lebih banyak tidak akan membuatnya jadi lebih baik lagi. Apalagi situasi sekarang tidak begitu nyaman untuk kita semua, karena itu setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk berusaha keluar dari rumah kalian malam ini juga. Memerah wajah Wang Yingying mendengar penjelasan Ding Tao, tentu saja dia mengerti apa yang dimaksudkan dengan situasi yang kurang nyaman, tapi hatinya masih berat untuk melepaskan pemuda itu. Sambil menggigit bibir dia bertanya dengan lemah, tapi, bagaimana dengan urusan pedangmu? Apakah kau tidak menginginkannya kembali? Ding Tao menggeleng, tidak. Hal itu sudah ku pikirkan pula baik-baik tadi malam. Dalam keadaanku sekarang ini, dengan care apa hendak merebut kembali pedang itu. Kalaupun kemudian aku berhasil mencuri kembali pedang angin berbisik dengan bantuan kalian, besar kemungkinan aku tidak akan berhasil mempertahankan pedang itu di luaran. Bukan tidak mungkin pedang itu justru akan jatuh ke tangan antek-anteknya Ren Zuo-chan. Lebih baik pedang itu ada dalam tangan tetua Tiong daripada jatuh ke tangan mereka. Sambil menggelengkan kepalanya sekali lagi dia menegaskan, Tidak, sudah ku pikirkan baik-baik dan menurutku untuk sementara ini aku tidak akan melibatkan diri dengan masalah pedang itu. Saudara Ding, baik sekali pemikiranmu, tapi jika demikian apa yang akan kau lakukan dengan pesan pelatih gu untukmu? Tanya Wang Ren Fu. Pesan guru yang utama adalah menggunakan bekal yang akan kumiliki untuk membantu dunia persilatan kita membendung ambisi Ren Zuo-chan dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya dengan atau tanpa pedang angin berbisik. Menimbang keadaanku saat ini, maka yang terpenting adalah menyembuhkan luka dalam tubuhku terlebih dahulu. Mungkin aku akan mencoba pergi ke Saolin dan memohon kebaikan hati Bik Su Hong Zhe, jawab Ding Tao dengan suara yang wajar, tanpa menyembunyikan apapun. Wang Ren Fu semakin kagum pada pemuda itu, pada ketenangannya dan juga pada kebesaran hatinya. Saudara Ding, sungguh aku merasa kagum padamu. Jika kau mengijankan aku memanggilmu sebagai sahabat, aku akan sangat merasa berbahagia, ujar Wang Ren Fu dengan tulus. Wajah Ding Tao pun memerah karena malu, saudara Fu terlampau tinggi memuji, tentu saja aku akan dengan senang hati menjadi sahabatmu. Tertawa bergelak Wang Ren Fu bergerak melompat, dalam satu lompatan yang ringan dia sudah sampai di depan Ding Tao, tangannya terulur menawarkan persahabatan. Ding Tao pun dengan senang menerima uluran tangan itu. Jabatan tangan yang hangat mewakili perasaan dalam hati. Sahabat, ujar Wang Ren Fu pendek. Sahabat, jawab Ding Tao tidak kalah pendeknya. Tapi yang singkat itu membawa seribu arti, jauh lebih dalam daripada sebuah upacara mengikat sumpah setia sebagai saudara. Wang Ying Ying tentu saja merasa ikut senang dengan hal itu. Yang satu adalah pemuda yang dia kasihi, yang seorang lagi adalah kakak yang dia sayangi. Melihat mereka bersahabat demikian akrab, hatinya jadi terhibur. Dengan manja dia pun mengeluh, huuh, dasar anak laki-laki, ketemu teman, lupa dengan saudara sendiri. Ding Tao dan Wang Ren Fu tertawa mendengar keluhan Wang Ying Ying. Tiba-tiba gadis itu berbisik, SSSTT, ada yang mau lewat. Dengan cepat Wang Ren Fu kembali ke tempat duduknya, berpura-pura sedang berpikir untuk mengalahkan adiknya dalam permainan catur. Ding Tao dengan cepat menutup kembali pintu lemari. Menunggu sampai keadaan aman, barulah mereka kembali bercakap-cakap. Saudara Ding, apakah sudah benar-benar yakin dengan keputusanmu untuk meninggalkan rumah kami malam nanti? Seperti kata adik Ying, kiranya keputusan itu janganlah karena terdorong oleh rasa sakit hati, jangan pula kau terlalu mengkhawatirkan situasimu saat ini yang terpaksa bersembunyi di dalam kamar adik Ying. Karena ku pikir, aku sudah menemukan jalan untuk memindahkanmu dari kamar ini ke kamarku, ujar Wang Ren Fu. Mendengar itu Ding Tao jadi berpikir pula sejenak, memang alasan utama dari keputusannya untuk keluar malam itu juga, adalah untuk menjaga kehormatan gadis yang dikasihinya. Dengan hati berdebar, Wang Ying Ying menunggu jawaban dari Ding Tao. Sesaat kemudian Ding Tao menegakkan kepala dan menjawab, Ya, sudah ku pikirkan matang-matang, rasanya ini keputusan yang terbaik, jika orang-orang sudah selesai memeriksa segenap penjuru kota, tentu mereka akan berpikir ulang dan sadar bahwa kemungkinan terbesar justru aku masih bersembunyi di sini. Pada saat itu, untuk meloloskan diri akan jadi semakin sulit. Hem, benar juga pemikiranmu, semakin lama berada di sini keadaanmu justru semakin berbahaya, Gumam Wang Renfu. Wang Ying Ying mendesah sedih, sadar bahwa alasan Ding Tao cukup kuat, gadis ini tidak dapat lagi menahan Ding Tao lebih lama. Perpisahan dengan Ding Tao akan menyedihkan hatinya, tapi dia tidak ingin Ding Tao terancam bahaya hanya untuk menyenangkan dirinya. Kakak Ding, jika demikian, aku akan menyiapkan bekal bagimu. Sambil berbangkit berdiri dan menyembunyikan matu yang mulai membasah, Wang Ying Ying cepat-cepat meninggalkan kamar. Pandang matu Wang Renfu dan Ding Tao mengikuti kepergian gadis itu. Wang Renfu mendesah, dia sadar akan perasaan Wang Ying Ying pada Ding Tao. Dia pun berdiri hendak meninggalkan kamar itu, saudara Ding aku pun akan berusaha menyiapkan kepergianmu, akan coba kuatur penjagaan di sekitar rumah ini, supaya ada celah bagimu untuk keluar. Terima kasih, dan jika saudara Fu punya kera untuk memindahkan aku secara diam-diam ke kamarmu, ku pikir lebih baik jika aku berusaha meloloskan diri dari sana. Sambil mengangguk, tanpa menoleh ke arah lemari yang sudah tertutup lagi, Wang Renfu mengiakan, tentu, selekasnya aku akan kembali lagi untuk memberimu kabar, tentang hal itu, sebaiknya dilakukan lewat malam pula. Kamar itu pun kembali lenggang, dalam lemari tinggal Ding Tao sendiri yang dengan hati berderbar, menunggu malam tiba. Keputusan sudah dibuat dengan tekat yang bulat, tapi taurung hatinya berderbar, apakah dia akan berhasil lolos ataukah mati di ujung pedang. Jika dia harus mati malam ini, betapa ada akan penasaran, tugas dari gurunya belum juga berhasil dia selesaikan. Dalam hidup juga dia merasa belum melakukan sesuatu yang berarti, jika harus mati betapa sia-sia dia dilahirkan. Beberapa kali Wang Ying Ying kembali ke kamarnya, tapi tidak berlama-lama di sana, hanya sekedar meninggalkan makanan dan beberapa pesan dari Wang Renfu untuk Ding Tao. Ding Tao menggunakan waktu yang ada, untuk menenggelamkan dirinya dalam latihan tenaga dalam. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang, kecuali menunggu, dan Ding Tao bukanlah orang yang suka membuang waktu dengan percuma. Baru setelah matahari tenggelam dan rumah kediaman keluarga Wang hanya diterangi cahaya dari lampu-lampu yang dipasang, Wang Ying Ying kembali ke dalam kamarnya. Lama sebelum dia memberanikan diri untuk mengajak bicara Ding Tao. Kakak Ding, apakah kakak sudah bersiap? Perlahan pintu lemari membuka, Ding Tao sudah bersiap sejak tadi. Hatinya yang sudah dikuat-kuatkan sekarang terasa berat, saat Wang Ying Ying ada di hadapannya. Lidahnya terasa keluh, tidak tahu hendak berkata apa. Wajah gadis itu terlihat begitu sedih, hingga Ding Tao rasanya ingin menangis saja. Melihat Ding Tao, Wang Ying Ying mencoba tersenyum meskipun pahit dalam hati, kakak Ding, berhati-hatilah. Ding Tao hanya bisa mengangguk, tidak bisa berkata apa-apa. Sesuai dengan pesan Wang Renfu, Ding Tao akan berpindah dari kamar Wang Ying Ying menuju ke kamar Wang Renfu melewati langit-langit rumah, kedua kamar itu masih terhubung lewat langit-langit rumah yang sama. Dengan ringan Ding Tao melompat ke atas lemari pakaian Wang Ying Ying, dan dari situ baru dia membuka salah satu papan yang ada. Terlihat lubang gelap mengangah, dengan mudah Ding Tao mengangkat tubuhnya menghilang ke dalam lubang itu. Saat Wang Ying Ying melihat ia menghilang, tak kuasa menahan dia berseru tertahan, kakak Ding. Mendengar panggilan Wang Ying Ying, Ding Tao menjenguk kembali ke bawah. Hatinya semakin berat untuk meninggalkan Wang Ying Ying sendiri. Adik Ying, aku harus pergi, ujarnya dengan sedih. Wang Ying Ying mengangguk dengan metu yang basah, ya aku tahu, kakak Ding, jangan lupa, aku akan selalu menunggumu. Ding Tao mengangguk, tidak tahan menahan tangis, Wang Ying Ying mendorong pemuda itu untuk selekasnya pergi dengan senyum yang dipaksakan, pergilah cepat. Kakak Fu sudah menunggumu. Kali itu Ding Tao benar-benar pergi, sekali lagi dia menghilang di telan lubang yang gelap, papam pun digeser kembali ke tempatnya. Air metu yang tadi ditahan-tahan, akhirnya tercurah juga. Di atas sana, Ding Tao masih sempat mendengar sayup. Sayup isak tangis Wang Ying Ying, tapi pemuda itu mengeraskan hati dan terus berjalan. Tidak sulit untuk menemukan kamar Wang Ren Fu, karena Wang Ren Fu sudah terlebih dahulu menggeser salah satu papan penutup langit-langit kamarnya. Dari kegelapan tempat Ding Tao berada, lubang itu tampak begitu mencolok. Sesampainya di lubang itu Ding Tao melongokan kepalanya, Wang Ren Fu sudah menanti di sana. Saudara Ding, keadaan aman, cepatlah turun. Tanpa banyak suara, Ding Tao melompat ke bawah dengan ringan. Tidak banyak kata diucapkan di antara mereka, bekal berupa buntalan pakaian, sejumlah uang dan sebilah pedang sudah disiapkan. Saudara Ding, berita tentang dirimu dan pedang angin berbisik sudah mulai menyebar dalam dunia persilatan, sebisa mungkin sebaiknya dirimu berpergian dengan menyamar. Ini ada sedikit uang, bisa kau gunakan untuk menyewa tandu atau keperluan yang lain. Besok pagi, aku dan beberapa orang akan pergi ke gerbang timur kota. Jangan sampai terlambat di sana, jika ada orang-orang dari keluarga Wang atau orang-orang. Dunia persilatan yang berusaha menunggumu di sana, kami yang akan mengalihkan perhatian mereka. Saudara Fu, terima kasih banyak, ujar Ding Tao dengan suara tercekat karena haru. Sambil menepuk pundak Ding Tao, Wang Ren Fu menjawab, Tidak usah banyak kau pikirkan, hanya satu pintaku, jika suatu hari nanti keluarga kami berbuat salah padamu. Moga-moga kau tidak lupa, di sini ada orang-orang yang sudah dengan tulus berusaha membantumu. Tentu, hutang budi harus dibalas. Lepas dari itu, kau adalah sahabatku. Seandainya ada kejadian aku bentrok dengan keluarga kalian, mengingat persahabatan kita, sebisa mungkin aku akan mengalah, jawab Ding Tao dengan tulus. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan, sebentar kemudian Ding Tao sudah lenyap dalam gelapnya malam. Di pesannya siang tadi Wang Ren Fu sudah menjelaskan jalan-jalan yang aman untuk dilalui sampai keluar dari kediaman keluarga Wang. Tidak sulit untuk mengatur hal itu bersama dengan mereka, yang mengikat sumpah untuk mempertahankan keluarga Wang dari kelicikan Tiongfa. Dalam gelapnya malam, Ding Tao berhasil keluar dari rumah kediaman keluarga Wang tanpa banyak mengalami gangguan. Keesokan harinya, seperti yang sudah dijanjikan Wang Ren Fu bersama beberapa orang yang lain pergi ke gerbang timur kota. Wang Ren Fu tidak bisa melihat Ding Tao ada di sana, tapi setelah beberapa lama menunggu, Wang Ren Fu memutuskan untuk memulai kericuhan kecil. Sebuah perkelahian pura-pura, antara Wang Ren Fu dan kelompoknya, melawan beberapa orang dari mereka yang menyamar. Hingga akhir perkelahian sandiwara itu berakhir, Wang Ren Fu dan teman-temannya tidak melihat Ding Tao keluar dari gerbang kota. Mereka hanya bisa berharap, kericuhan itu sudah cukup untuk menarik perhatian, dan memberi kesempatan bagi Ding Tao untuk keluar dari kota dengan selamat, tanpa ada orang yang berhasil mengenalinya. Sebenarnya lah demikian, Ding Tao mungkin seorang yang lugu, tapi dia bukan seorang yang bodoh. Ding Tao menyamar dengan mengenakan sehelai jubah panjang dan buntalan baju diselipkan di baliknya, lalu berjalan dengan setengah berjongkok. Sebuah topi anyaman, menutupi wajahnya. Bagi orang yang melihat, dia terlihat seperti seorang. Gendut dan pendek, dengan jubah yang sedikit kepanjangan. Salah satu ciri yang paling menonjol dari Ding Tao adalah tinggi badannya yang di atas rata-rata. Dengan sedikit penyamaran itu, Ding Tao berhasil mengelabui orang-orang yang berusaha mencarinya. Berjalan dengan kera demikian tentu sangat melelahkan, segera setelah melewati gerbang kota dan berada di tempat yang jauh dari pandang mata orang, pemuda itu melepas lelah, duduk bersandar di sebuah pohon besar. Menatap lama ke arah kota, Ding Tao mengenang segala kebaikan keluarga uang padanya. Dalam hati dia berharap, suatu saat dia bisa kembali ke sana dengan kepala tegak. Ya, suatu saat nanti, setelah tugas yang dipercayakan gurunya selesai dilaksanakan.